Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Satuan Reskrim Polres Cirebon, Kota Jawa Barat melakukan penggeledahan di rumah Satu Buronan Pembunuh Vina Pegi di Kabupaten Cirebon, Rabu Siang. Penggeledahan dilakukan setelah polisi berhasil menangkap Pegi selasa malam. Penggeledahan rumah Pegi ini dilakukan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Polisi langsung mendatangi rumah Pegi yang terletak di dalam perkebunan di RT2 RW2 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Penggeledahan ini dilakukan setelah polisi berhasil menangkap Pegi yang Buron selama 8 tahun dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina dan Eki. Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah barang bukti untuk memperkuat pemeriksaan Pegi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian, Sihombing, mengungkapkan Komnas HAM sudah menindaklanjuti tudingan serius ke Polda Jawa Barat soal dugaan penyiksaan salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina Sakatatal. Namun hingga kini belum ada balasan dari pihak Polda Jawa Barat. Dengan aduan mereka, pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk Sakal. Yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan. Nah kemudian ketika kasus ini viral, sebetulnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Kami ingin minta keterangan informasi terkait tindak lanjut penanganan 3 DPO tersebut. Nah itu yang sedang kami dalami. Babak baru pengusutan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon makin terbuka, Usai di Reskrim Umpol Dajabar menangkap satu dari tiga burun bernama Pegi Setiawan alias Perong di Bandung. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham menyebut penyidik akan melakukan pemeriksaan ulang maupun tambahan yang diperlukan untuk menjerat Pegi Setiawan. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap Pegi Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap Pegi Setiawan. September 2016, Kapolres Cirebon Kota saat itu AKBP Indra Jafar menyebut polisi telah menetapkan 11 orang tersangka pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. 8 orang berhasil ditangkap dan 3 orang lainnya DPO. Setelah kita yakin, kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan pada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka. Dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7, setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi 1, jadi 8 kita tangkap. Dari jumlah tersangka 11 orang, sementara ini ya, 11 orang yang kita ketahui berdasarkan dari bukti-bukti dan informasi. Menurut Ketua Harian Kompolnas, Bini Mamoto, tim penyidik Polda Jabar perlu menggali informasi dari tim penyidik awal yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terlebih, ada sejumlah kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum korban. Jadi kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu juga perlu digali informasinya, apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun, itu dikumpulkan kemudian dirunut lagi. Cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum, sinkron atau tidak. Tak hanya tudingan kejanggalan dari kuasa hukum keluarga Vina, pengakuan lain datang dari Saka Tatal, salah seorang mantan narapidana yang dihukum 8 tahun penjara. Saka menyebut mendapat perlakuan tak manusiawi saat diproses hukum dan dipaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kewasanya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kepainya itu normal, biasa kayak dulu lagi. Bahwa Saka sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga dari waktu-waktu polisi. Waktu itu akhirnya Tepatnya mengakui. Di malam-malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu, Saka posisi ada di rumah. Setelah Peggy alias Perong ditangkap, kini tersisa 2-3 DPO lain, yakni Andi dan Danu. Tak hanya karena momentum film mengenai Vina, tertangkapnya ketiga DPO berpeluang membuka babak baru, pengusutan kasus Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Tertangkapnya salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, menjadi babak baru untuk mengusut lebih lanjut kasus ini. Dan menjawab berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai mengapa 8 tersangka dipidana, sedangkan tiga lainnya DPO. Lalu apa jerat pidana yang bisa disangkakan polisi terhadap satu DPO yang sudah tertangkap dan dua DPO lain yang masih diburu? Bagaimana polisi mencari nofum? Sementara 8 orang sudah diadili dan menjalani hukumannya. Sudah ada penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore Pak Arianto dan selamat sore Prof Hipnu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak. Baik, saya ke Prof Hipnu terlebih dahulu. Prof Hipnu, ini untuk mengembangkan kasus apa setidaknya yang bisa digarap atau dilakukan polisi terhadap satu DPO yang tertangkap ini? Kalau dilihat dari Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ini merupakan hutang dari penyidik Cirebon ketika itu. Karena sudah menentukan pada waktu kan 11. 8 sudah terpidana, 3 yang belum. Nah, oleh karena itu, 3 ini harus diproses lagi dari awal. Dengan bukti-bukti yang dahulu, dengan keterangan-keterangan para tersangka, dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan TKP di mana lokus dan tempus deliktinya ditemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk I8 yang tersangka, ini kan semuanya kan juga tanda petik mengingkar. Itu hal biasa. Dalam konteks hukum, ada namanya asas non-incrimination. Bahwa keterangan untuk terdakwa sendiri. Tetapi, seandainya para terdakwa yang sekarang di pidana ini mempunyai bukti baru, itu suatu kesempatan untuk menarikan PK. Bukti baru, bukti yang ditemukan pada waktu persidangan, tidak ditemukan di persidangan. Bukti baru, jadi bukti-bukti yang ditemukan ketika waktu sidang, itu tidak ada. Nah, disinilah ada dua demensi hukum, Mbak. Demensi yang terpidana adalah melanjutkan dengan mengajukan upaya-upaya hukum lain, termasuk PK. Demensi yang kedua adalah terhadap tersangka yang sekarang ketemu, dilakukan suatu pemeriksaan seperti pemeriksaan-pemeriksaan ketika, 8 tahun yang lalu. Karena subjek hukum kan bertanggung jawab atas perbuatan. Oke, tapi Prof, setelah 8 tahun ini, Nofum sendiri masih terbuka tidak untuk kembali melihat kasus ini secara komprehensif? Ya, masih terbuka, Mbak. Karena kalau kita melihat suatu kasus ini kan sebelasnya. Sebelas itu kalau kita lihat perkembangan di media, ada yang mengaku, ada yang tidak, ada yang dipaksa, gitu. Tapi itu bagian sistem, Mbak. Masalah terbukanya itu karena bukti yang baru. Ini yang harus dipahami. Kadang-kadang kalau kita lihat praktek itu bukti-buktian, gitu, Mbak. Sehingga bukti baru itu bukti yang betul-betul ketika yang bersangkutan di antara 8 itu tidak menemukan. Ada bukti yang sekarang ditemukan. Itu yang bukan bukti baru. Sebetulnya nggak sulit sekali menemukan bukti baru. Sehingga kalau kita kualifikasi, identifikasi, Mbak. Permohonan Nefum, Nofum, itu hampir 80 persen. Karena memang sulitnya menemukan bukti baru. Artinya, pembuktian di persidangan pada waktu sidang pertama yang dilakukan, saya kira sudah betul-betul baik. Hanya tiga orang ini kenapa tidak segera dilakukan suatu penangkapan. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau Anda melihat kasus ini, 8 tahun berselang seakan ada jalan buntu untuk menemukan 3 DPO. Tapi ketika menjadi sorotan publik, ketika ramai di media sosial, kurang dari satu bulan, satu DPO berhasil terungkap. Kalau bagi saya, ini bukan suatu hal yang aneh. Bagi saya, ini kasus-kasus ini kasus biasa saja. Cuman, pada waktu penanganan yang pertama kali dulu itu, memang terjadi kekeliruan. Karena kan dulu kan pertama kali kan diumumkan bagi kecelakaan tunggal. Terang meninggal, langsung dengan gampangnya dikatakan kecelakaan tunggal. Sudah, gitu. Itu nggak boleh polisi kayak gitu-gitu. Makanya penyidikan itu yang keliru itu dulu sudah dikoreksi dengan Polres. Polres kemudian mengumumkan dengan sigap salah yang dari Polsek Nangani, kemudian dia mengumumkan 11 tersangka. Sudah bagus. Menurut saya itu sudah bagus. Karena yang namanya polisi itu, kalau ada suatu kasus pembunuhan, maka dia harus sigap mencari siapa tersangkanya. Nah, itu kebetulan dapat dia 11. Wah, mangan sekali kan itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Kemudian katanya ini dilimpahkan ke poda. Dilimpahkan ke poda, kemudian kenyataannya berubah itu, konstruksinya itu. Karena yang dimasukkan di dalam tuntutan di bidana itu, yang tiga itu tadi tidak termasuk. Katanya begitu. Ini kita semua hanya mereka-reka. Oke, tapi apa biasanya yang menjadi penyebab ketika saat itu, Kapolres saat itu menyebut ada 11 pelaku, tiga di antaranya DPO. Membutuhkan waktu delapan tahun untuk memburu DPO ini. Ini begini. Pertama kali kan ditangani Polres ini. 11 sudah, sudah ketemu. Dan itu tugas Polres itu sudah tuntas dengan sampai dipidanakannya orang itu. Dan kemudian dihukum menurut saya, dari kacamata saya, Polres waktu itu sudah tuntas itu. Lalu tiga DPO ini tanggung jawab siapa sejatinya? Itulah yang sampai sekarang tidak jelas begini. Kenapa kemudian, ini yang saya dengar ya. Kemudian ketika dilimpahkan ke poda, itu DPO itu tidak dimasukkan dalam DPO lagi. Nah, makanya ini dengan ini ya. Sekarang Polda menangani, apa itu? Menangani bahwa DPO, tiga orang langsung jadi DPO dan cari dapat itu. Saya masih belum tahu ini, apakah Polres mencari baru ini, kalau menangkap itu kan pasti bagian daripada penyidikan. Bagian daripada penyidikan itu masih diolah. Artinya apakah ada dugaan memang perubahan berkas terjadi antara di Polres ke Polda, atau Polda ketika menyerahkan berkas-berkas sebelum P21? Itu yang sampai sekarang tidak jelas Bu. Ini yang menurut saya, harusnya Polda itu menjelaskan nanti dulu. Kenapa kok dulu dari, apa, dari sebelas kemudian kok cuma nabahnya tinggal, delapan yang diadilit, yang tiga itu kemudian tidak dijarakan DPO, atau kemudian tidak dikejar dan sebagainya. Ini yang mestinya dijelaskan. Nah sekarang polisi ini bagian daripada pelayanan ya, orang menuntut keadilan, tiga ini masih DPO. Ya otomatis nih sekarang dengan gegap kemudian cepat langsung DPO, walaupun nggak ada fotonya dan sebagainya. Tapi DPO itu bagian daripada penyidikan Bu. Oke, itu yang juga menjadi pertanyaan, kenapa selama ini DPO tidak digambarkan seperti apa figurnya, bahkan ciri-cirinya pun tidak detil. Kita masih akan membahasnya. Lalu seperti apa konsekuensi pengusutan ketika polisi kembali memeriksa ulang, periksaan ulang, termasuk dengan memeriksa satu orang DPO yang sudah tertangkap. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Tulang pembunuhan Vina dan Eki, usai satu orang DPO berhasil ditangkap. Saya akan ke Prof. Ipnu. Prof. Ipnu, kalau dari kacamata perspektif Anda, apa yang janggal di sini ketika saat itu hanya delapan orang yang menjalani pemeriksaan dan berkasnya masuk? Ya, di sini dalam ilmu hukum itu ada istilahnya prapenuntutan. Prapenuntutan itu ruang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga kalau kita lihat dalam mahasiswa itu berkas limpahan tahap satu dan tahap dua. ketika tahap dua, tahap dua itu adalah peneran barang bukti dan barang-barang bukti yang lain. Kan begitu, berkas dan barang bukti. Oleh karena itu, kalau kejaksaan hanya menerima delapan, ya betul. Pertanyaannya, kenapa dari Polres sebelas diserahkan hanya delapan? Inilah suatu permasalahan menurut saya urgensinya. Di Polda, ada-ada missing link ini. Kenapa hanya delapan? Karena nggak mungkin jaksa menerima sebelas. Jaksa pasti hanya menerima delapan yang diserahkan barang bukti dan albukti yang lain. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan sekarang, kita sudah mengarah ini. Simpul kesalahannya di mana? Di Polres atau di Polda pada waktu penyerahan barang bukti pada penuntut umum. Karena penuntut umum nggak mungkin. Menyerahkan delapan, suruh menyerah proses nggak mungkin. Itu ruang koordinasi. Bagaimanapun dalam suatu prapenuntutan itu ada suatu sikap, suatu hal untuk mempersiapkan di persidangan. Sehingga yang jelas, kalau delapan itu dituntut di persidangan, berarti Polda hanya menerahkan delapan tersangka, bukan sebelas. Oke. Jadi kalau Anda boleh membaca atau boleh melihat missing link-nya berarti ada di? Polda Jawa Barat. Ketika itu ada pelimpahan. Oke. Ada di Polda Jawa Barat. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau saat ini sudah ada satu DPO yang ditangkap. Setidaknya masih ada dua yang sedang diburu. Tapi di sisi lain, Terpidana yang sudah bebas juga mengaku bahwa ia merupakan korban salah tangkap. Pengakuannya seperti itu. Lalu ketika terjadi pemeriksaan ulang ini, apakah ini akan mengubah dari delapan orang yang sudah menjalani masa hukuman ya? Itu yang delapan ya. Sudah dihukum itu polisi itu, bukan urusan polisi lagi itu Bu. Nggak usah digubris itu. Tetapi kalau ada komplain bahwa dia itu disiksa, silahkan laporan itu. Itu laporan baru dan polisi. Artinya kasus baru ya? Ya, baru itu. Untuk polisi yang disiksa itu dan sebagainya. Dan itu ranahnya ranah propam gitu. Tapi kalau dia itu lapor kepada polisi, bikin NLP bahwa saya dihanyai polisi, bisa juga diperiksa sebagai kasus penyiksaan biasa yang dilakukan oleh APA. Nah, yang kedua ini tadi, yang tiga orang DPU itu tadi. Itu ya penyidikan baru, menurut hemat saya. Karena dulu kan nggak pernah disidangkan ya. Kecuali kalau dulu disidangkan, jadi nebis ini dem ya gitu. Ini kan tiga orang DPU. Makanya yang saya pertanyakan adalah, ini DPU Polda Jabar kemarin itu menebarkan DPU itu apakah pakai LP baru? Yang jelas sudah pasti itu. Harus ada LP dan kemudian ada Sprintik dan kemudian ada, karena itu sudah langkah-langkah refresik yang harus dilindungi pakai surat perintah penyidikan gitu. Jadi kalau ini tiga orang ini, mudah saja bagi saya, teruskan saja penangkapan, cari saksi-saksi bahwa dia diduduh terlibat dalam suatu pembunuhan itu. Kemudian serahkan kepada Jaksa. Kalau Jaksa menganggap cukup bukti ya disidangkan. Kalau kemudian dikumpulkan, disampaikan Jaksa-Jaksa, Jaksa bilang, wah nggak cukup bukti, ya polisnya SP3. Cuman gitu aja prinsipnya apa. Tugas polis itu cuman penyidikan, cuman bikin terangnya perkara, menunggupulkan bukti-bukti keterang saksi dan sebagainya di ramu jalan berkas. Kemudian serahkan kepada Jaksa untuk penuntutan. Kalau munisarat, go, kalau enggak SP3. Tapi jelaskan kepada masyarakat. Ini loh, pendalanya begini. Bukan DPU 3 kemudian nggak ditangkep-tangkep 8 bulan, kok kemudian ditangkep. Itu karena kurang penjelasan kepada masyarakat. Itu masyarakat yang jadi bingung sekarang. Itu tugas polisi sekarang di media yang serbuah bebas dan suara. Ini mestinya memberikan penjelasan kepada perhatian itu bagian yang sama dengan dia melakukan penyidikan yang baik. Baik, saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, jadi nanti ketika ada pemeriksaan ulang, ketika ada temuan baru, apakah akan mengubah kedelapan terpidana? Apakah akan diadili lagi atau seperti apa? Ketika seumpamanya akan ada dugaan pasal seumpamanya, ruda paksa dan juga unprosedural dari penyidik? Ya, enggak Mbak. Jadi begini, terhadap delapan yang sudah terpidana, itu tinggal melakukan upaya-upaya hukum lain. Misalkan terhadap peninjauan kembali. Tapi ketika ada suatu pemeriksaan dengan penganiayaan, penyayaan, nah itu, tekanan, itu suatu tidak beda sendiri. Makanya para tersangka yang merasa ditekan, dianeya, segera laporkan ke Propang. Ini buktinya, minta visum. Nah ini, para melebar kemana-mana. Sekarang bicara soal bukti, karena kalau bicara soal hukum, kita harus menyerahkan bukti. Ucapan tidak begitu kuat ketika tanpa pelampiran bukti. Lalu bukti-buktinya akan seperti apa dong? Karena ini kan sudah delapan tahun berselang. Visumnya juga tidak bisa dilakukan ulang. Ya, itulah kelemahan. Visum apalagi hitungan hari itu sudah berubah. Itulah kelemahan. Oleh karena itu, Mbak, makanya demensi yang pertama itu adalah bagaimana dia mendapatkan suatu novum. Itu harus dikejar dulu. Karena hampir semua menolakkan. Pertanyaannya sebelas. Sebelas melakukan suatu dugaan pembunuhan perkosaan. Bagaimana peran yang terjadi? Itu harus juga dilakukan. Bagaimana bukti forensik? Saya kira kalau bukti-bukti forensik, ke depan waktu itu, Polres Cirebon sudah oke, Mbak, saya kira. Polres sudah mumpuni semuanya. Nah, itu dibuka kembali. Berbicara nggak seperti itu. Nah, itulah yang akan menjadikan bukti kembali ketika melakukan upaya hukum. Jadi yang delapan ini sudah tidak mungkin diproses kembali. Kecuali dia bisa melakukan, membuktikan ada penganian ketika pada waktu pemeriksaan itu. Itu yang menjadikan problem dan suatu membuktian. Memang, Mbak. Ini kan kalau pemeriksaan ketika itu, misalkan, maaf di Polres, apakah ada CCTV? CCTV sudah hilang. Apakah ada didamping penasihat hukum? Bagaimana kondisi penasihat hukum itu? Ini agak sulit. Makanya dalam kasus-kasus yang mengembang kaitannya dengan tanda petik, apa namanya itu, kekerasan dalam pemeriksaan, itu kan sebetulnya kalau dalam teori hukum bukan lagi due process outlaw, tapi due process presumption, bukan presum of guilt. Salah. Ini yang peliru. Peliru. Itulah yang saya kira menjadi bukti yang agak sulit ketika melakukan pelaporan baru terhadap tindak bedaya pengayaan di persidangan. Baik, kita akan nantikan. Seperti apa kinerja dari Polri untuk mengungkap secara menyeluruh kasus pembunuhan Vina dan EKI yang terjadi 2016 lalu. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Prof. Ibnu Nugroho dan juga Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.